PEMBICARA 1 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 Termasuk orang yang Profesinya Berpindah-pindah gitu Dan berbeda-beda Jadi waktu saya lulus Dari Atma Jaya Udah lama itu ya Saya mulai Ngajar waktu itu Kebetulan Zaman saya dulu Anak S1 Masih boleh ngajarin Anak S1 Jadi saya waktu itu Udah ngajar Di PINUS Dan juga di Atma Terus Saatu mungkin Momen yang Lumayan Defining my milestone itu pada saat saya mengajar saya itu mencoba mengambil beasiswa jadi waktu itu saya saya mendaftar di beberapa tempat dan satu yang menjadi fokus saya itu ADS jadi Australian Development Scholarship gitu yang dirun oleh Australian Government jadi waktu itu saya pede banget saya padahal masih ngajar, jadi waktu itu kalau guru kan gitu ya ngajarnya beberapa jadi waktu itu saya masih jadi dosen di Atma dan di BINUS terus saya ngajar juga SMA di BINUS waktu itu, masih di jamannya kemangisan pas saya interview, saya bilang sama waktu itu yang Ibu Widya yang punya BINUS, saya bilang kayaknya kalau misalnya saya dapat scholarship, saya cabut loh gitu kan terus dia kayak oke, lihat aja nanti gitu kan padahal kan kalau kalau guru itu kan agak agak susah ya kalau kita masuk semester itu agak susah cabut gitu terus pas saya ngobrol sama dia pokoknya dia bilang yaudah, lihat aja nanti gitu dan 8 bulan kemudian saya dapat beasiswanya gitu jadi menurut saya sih itu ke Aussie ya ma'am? iya ke Aussie ke Sydney saya university-nya namanya University of Technology Sydney dan saya ngambil S2 saya disana gitu jadi menurut saya sih buat teman-teman yang sekarang baru lulus uni gitu ya sedang cari pekerjaan atau sedang bekerja sambil ngajar dan segala macam coba deh cari kesempatan untuk beasiswa mubung tuh sekarang kan banyak ya kalau dulu jaman saya mungkin agak terbatas gitu jadi cuma beberapa pilihannya sekarang tuh banyak banget dan dari institusi manapun swasta maupun negeri itu banyak sekali gitu jadi dari situ tuh saya merasa banyak perubahan juga dari sisi career choices yang saya punya habis ambil saya kebetulan disana ngambil S2 nya professional writing jadi boleh dibilang saya sama satu lagi teman sekelas saya adalah the only Asian in the class gitu ya karena semuanya semuanya orang Australia jadi dan kelasnya juga bukan kelas pagi gitu bukan jadi kelas malam jadi itu kayak kelas buat orang-orang yang sudah menjadi penulis lah disana gitu jadi dan itu sekitar satu setengah tahun jadi saya berkesempatan tinggal belajar di di Australia gitu ya dan juga mengambil suatu major yang mungkin agak kurang awam gitu terus abis itu saya balik pas balik saya berusaha mencoba beberapa alternatif pekerjaan lah ya jadi saya belum mau balik ngajar lagi tapi saya pas selesai S2 itu saya kerja di sempat kerja di media medianya saya gak tau kamu tau gak namanya Indonesia Battler itu kayak saya kurang tau itu kayak high-end magazine gitu dalam bahasa Inggris terus saya waktu itu kerja jadi editor terus abis itu saya loncatnya agak jauh saya kerja di non-profit gitu jadi bener-bener kayak semua skills yang kita pelajari di PBI itu kemudian membantu saya untuk mencoba beberapa alternatif profesi lah ya saya masuk di non-profit kerja di bagian communication kalau communication itu menurut saya pekerjaan yang lumayan fleksibel gimana lulusan PBI itu pasti bisa gitu karena kebutuhannya adalah biasanya harus bisa nulis gitu ya harus bisa interview orang which is ya itu adalah sangat berguna banget ya dan dan apa yang kita pelajari di PBI gitu habis dari non-profit saya masuk ke korporasi saya kerja di banking masih konteksnya sama di corporate communication dan itu lama tuh saya sampai sekitar 2017 lalu saya berhenti dan fokus balik lagi ngajar ya jadi di Atma itu saya ngajar sekarang lagi ngajar paut pendidikan anak-anak musyadini karena kebetulan saya punya bisnis bersama teman-teman saya saya punya daycare dan playgroup jadi sekarang ada daycare dan playgroup plus ngajar di Atma dan semester semester-semester lalu tuh saya ngajar public speaking disini sama something to do dengan media deh pokoknya kayak english for journalism gitu oh itu kayaknya elective course ya memang iya jadi kalau misalnya yang mau aja gitu kan oke jadi mungkin itu sedikit background tentang saya mungkin dari yang saya mau share hari ini itu lebih pengalaman sih pengalaman selama berapa puluh tahun ini berkarir gitu ya kira-kira kalau misalnya teman-teman baru mulai tuh mulain dari mana ya gitu lebih kayak gitu sih nah berarti kalau boleh kita cerita ke teman-teman semua yang nonton ini berarti boleh dibilang kalau mem itu banyak pengalamannya di bidang komunikasi ya berarti suka gitu untuk bicara sama orang untuk komunikasi kenal sana sini atau gimana sebenarnya kalau menurut saya bukan masalah suka nggak suka ya tapi komunikasi adalah sesuatu yang esensial dalam kehidupan kita gitu ya kita berkomunikasi itu ke dalam segala aspek gitu ya di rumah kita juga berkomunikasi dengan misalnya dengan anak kita berkomunikasi dengan pasangan hidup kita gitu ya di pekerjaan kita berkomunikasi dengan rekan kerja kita atau mitra kita atau partner kita gitu atau mungkin juga dengan subordinate kita dengan anak buah kita gitu jadi memang komunikasi adalah kemampuan esensial yang harusnya dipunyai oleh semua orang cuma dalam jadi kalau misalnya di dalam pekerjaan apapun memang komunikasi itu perlu kita master ya apalagi komunikasi di depan publik misalnya gitu itu itu juga sesuatu yang menurut saya kemampuan atau keterampilan yang memang harus kita selalu asah gitu nah ini hal menarik sekali ya kalau dibilang soal komunikasi ya tapi kok dari komunikasi kalau tadi Bu Marta sendiri kan sudah menyinggung ya kalau ada soal deker ya itu bisa dijelaskan gitu gak bu motivasinya awalnya tuh untuk bisa membuat mingka deker ya kalau gak salah mingka deker ya itu dari apa ya oke boleh saya sambil share screen gak oh boleh 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 oke karena saya demen menggunakan visual ya saya tempat orang yang cukup visual untuk untuk cara komunikasi atau cara belajar gitu ya jadi kalau misalnya lihat visual semua tertata dalam framework tuh kayaknya lebih rapi oke oke bisa kita lihat di layar oke ini adalah sesuatu yang saya pelajarin selama mungkin sekarang berarti udah 20 tahun lebih gitu ya dan moga-moga ini berguna bagi teman-teman yang nonton gitu ya ini menurut saya adalah sejumlah profesi not not limited to this pastinya banyak yang bisa di eksplore lagi cuman kalau pengalaman saya pribadi ini yang saya pernah cobain ya choices of profession setelah uni terutama setelah PBI nah menurut saya penting bagi teman-teman untuk sudah merencanakan dari sekarang saya itu kalau lulus mau jadi apa gitu ya atau mau bekerja di mana karena we are now competing in the market dimana sangat-sangat contracted jadi jadi maksudnya jobs terbatas dan lulusan banyak ya jadi kita harus bisa men navigasi ini semua harus bisa mengatur supaya kita itu begitu lulus nggak blank gitu saya mau kemana gitu ya atau kita udah langsung tahu kalau saya tahu tujuannya saya udah bisa planning dari sekarang ini pendapat saya kalau kita lihat skills yang kita udah pelajari pas di uni atau pas di PBI sebenarnya banyak banget gitu mungkin teman-teman nggak sadar ya karena pas pelajarinnya tuh kayaknya masa sih ini berguna nantinya gitu ya tapi ternyata berguna banget kalau menurut saya ini adalah beberapa skills yang saya dapat pada saat saya di PBI jadi bukan pada saat saya ngambil S2 ya tapi justru pada saat saya di S1 gitu yaitu yang pasti kemampuan untuk menulis gitu jadi sebelum saya masuk S2 saya itu diminta untuk bikin tulisan dan skills itu skills untuk bisa menulis dengan runut dan menggunakan framework itu saya sebenarnya dapatnya pada saat saya di PBI jadi menulis menurut saya penting banget karena pada saat kita bisa menulis kita bukan cuma bisa menulis laporan gitu ya tapi kita bisa menulis banyak hal gitu misalnya sekarang sebagai kalau kita mau jadi youtuber aja gitu ya banyak orang maunya jadi youtuber sekarang kemampuan untuk menulis itu penting jadinya karena kan kita menuliskan suatu ide ya pada saat kita pada saat kita menuangkan menuangkan youtube channel itu mau jadinya apa menuangkan ide disitu kan pasti harus kita tulis gitu kan saya mau ngomong apa nih terus kira-kira ide yang saya mau sampaikan apa jadi menulis menurut saya skills yang sangat penting terus yang kedua skills yang saya dapat pas di PBI itu adalah debate gitu ya waktu itu saya juga ngajar bersama Miss Riri kelas ini dimana kita mengajak apa mahasiswa dan mahasiswi itu belajar debating gitu debating itu sebenarnya banyak berhubungan dengan critical thinking ya Adam bagaimana kita melihat satu perspektif suatu kejadian dengan perspektif yang berbeda gitu jadi satu kejadian gak mungkin cuma dilihat dari satu sisi betul karena nanti hasilnya pasti jadi bias benar ini sebenarnya skills yang sangat dibutuhkan kalau misalnya kita bergerak di bidang media atau journalism dimana kita harus melihat satu kejadian itu dari banyak angle itulah yang membuat cerita itu bisa menarik karena satu kejadian pasti ada pros ada konsien jadi bagaimana kita bisa melihat itu nah di debate itu sebenarnya kita belajar itu bagaimana kita menyetujui suatu hal atau tidak menyetujui suatu hal dan mempunyai fakta-fakta yang mendukung itu nah mungkin yang sebenarnya agak kurang itu adalah kemampuan kita untuk menghasilkan data atau menggunakan fakta padahal di kelas debate itu sebenarnya diajarkan itu semua jadi kita gak bisa ngomong itu kosong gitu jadi semua harus ada faktanya doang ada supportnya betul dan itu harus bisa dengan adanya fakta dan data itu bisa membuat orang percaya atau tidak percaya pada kita jadi fakta itu sebenarnya berguna untuk itu terus skills ketiga yang sebenarnya kita pelajarin di PBI adalah skills mengajar which is mengajar itu bukan sesuatu yang mudah apalagi kayak kelas yang saya ajarin sekarang itu kan kita mengajar nantinya kita akan mengajar anak-anak usia dini which is di bawah 6 tahun kan berarti kan harus kreatif banget bagaimana kita bagaimana kita mengajar anak yang belum bisa ngowong misalnya harus ada ide kreatifitas harus banyak gamesnya harus interaktif dan harus menggunakan semua tools yang ada jadi mengajar menurut saya skills yang sebenarnya sangat-sangat penting terus public speaking kita tadi udah ngobrol public speaking banyak ya di ilmu public speaking yang saya pelajarin adalah bahwa it doesn't really matter what the question is gitu ya jadi tidak terlalu masalah pertanyaannya apa yang penting jawaban kita itu sudah kita bentuk dan sudah kita pelajari dan pahami benar jadi kita mau ditanya soal apa jawaban kita selalu konsisten dengan main idea yang kita mau catuskan itu sebenarnya the essence of public speaking jadi jangan sampai kita di dunia corporate communication misalnya gitu ya pada saat kamu kerja sebagai public relations misalnya kalau misalnya media nanya beda dikit aja udah langsung bingung jawabnya apa ya atau sering banget misalnya orang no comment gitu kan itu kan menurut saya sih itu hal-hal yang sebenarnya nggak perlu terjadi kalau kita tahu apa yang harus kita sampaikan gitu so itu public speaking skills yang kita pelajari pasti uni terus yang keempat adalah video ya jadi membuat video nah saya juga lagi lumayan seneng bikin-bikin video karena menurut saya kembali lagi kalau kita orang yang visual video itu sangat membantu kita untuk menyampaikan ide kita gitu kalau cuman ngomong atau teks doang kan kayaknya kurang menarik ya tapi kalau kita bisa bikin video walaupun pendek-pendek tapi videonya meaningful gitu itu bisa meng-convey message kita dengan jauh lebih baik oke yang terakhir adalah storytelling storytelling itu kan kita sebenarnya banyak pelajarin di kelas di kelas reading misalnya ya nah itu dia dimana kan kita membaca dan kemudian kita harus retell what we read gitu ya apa yang kita baca storytelling is the essence of in this world gitu ya is the essence of content gitu kalau kita sekarang melihat banyak digital creator atau content creator they're actually storyteller bener gak jadi bagaimana kamu menceritakan sesuatu menjadi sesuatu yang menarik tadi Adam sempat mention tentang pengalaman TEDx saya gitu ya saya itu saya sebagai speaker ya memang iya waktu itu bareng dengan Ahmad Jaya saya itu orang yang lumayan sering nonton TEDx videos ya pokoknya banyak video di TED itu yang saya suka banget gitu ya di TED Talk nah di salah satu TED Talk yang saya nonton saya lupa pembicara siapa tapi pembicara bercerita ada satu research yang mereka lakukan jadi ada seseorang dia membeli banyak sekali barang di Amazon gitu ya dia beli tapi barangnya murah-murah kayak cuma 1 dolar 50 cent gitu ya dia beli banyak sekali di Amazon pokoknya dia habis sekitar 129 dolar kalau nggak salah ya kemudian dia meminta tolong komunitas storyteller untuk membuat cerita tentang barang-barang yang dia beli gitu jadi barang-barang itu ada kalau nggak salah banyak deh pokoknya ada 100 barang kalau nggak salah ya terus 100 barang itu dia minta setiap barang diceritakan jadi diceritakan ya it could be something yang sebenarnya nggak ada konteksnya gitu ya cuma cerita mengarang aja gitu misalnya ada kayak pensil ini lah eh pen ini gitu dia menceritakan bahwa pen ini adalah dibikin dari kapan ditulis oleh siapa gitu ya terus dia posting lagi di Amazon dia taruh lagi di Amazon pas dia jual harganya itu 10 kali lipat daripada yang dia beli wow itu berarti waduh hebat juga ya kalau gitu itu the power of writing bagaimana cara writing untuk bisa convince orang gitu mungkin jadi dia bilang ini adalah the power of storytelling gitu kalau kita let's say barang yang sangat biasa aja gitu ya misalnya buku gitu tapi kita bisa menceritakan bahwa buku ini adalah eco-friendly terbuat dari ini bahannya ini gitu ternyata orang tuh akan jauh lebih pengen beli gitu dan value dari barang itu hanya karena kita add story to it it means a lot more gitu so I think right now skills yang kita harus punya adalah kemampuan untuk ngarang ya untuk ngarang karena akhirnya jadinya orang menjadi tertarik gitu kan kalau misalnya enggak kan barang yang sama mungkin orang jadi enggak tertarik gitu gitu nah terus dari skills yang kita punya kira-kira profesi di luar sana apa sih yang yang available gitu ya ini ada 6 sebenarnya banyak lagi sih yang tadi yang saya sempat mention kayak digital creator youtuber itu kan semua profesi tapi kalau disini saya ngambil yang skills based jadi maksudnya memang-mengang ada terampilannya yang harus kita punyai ya yang pertama copywriter editor writer kalau kita mempunyai kemampuan untuk menulis jadi kalau kamu tahu di kelas writing kamu dapatnya nilainya bagus-bagus dan dosen-dosen kamu muji ide kamu bagus gitu ya that could be something that you explore gitu dan you don't necessarily have to work with anybody jadi kan sebenarnya kamu gak perlu kerja sama siapa-siapa kamu bisa mulai dari bikin blog aja gitu kan dan sekarang juga karena masa pandemi blog menjadi sesuatu yang sangat diperlukan gitu ya karena untuk info-info baru dan berita-berita ya betul dan juga perspektif ya orang aja blog itu kan dari sisi perspektif jadi bagaimana kita melihat sesuatu dari angle yang berbeda gitu misalnya terus kedua ini salah satu profesi yang saya dalami cukup lama di communication apa sih sebenarnya sebenarnya itu elemennya banyak sih intinya kita mewakili korporasi untuk berkomunikasi sebenarnya as simple as that cuman itu dalamnya bisa termasuk public 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 relations bisa juga termasuk di dalamnya internal communication bisa juga di dalamnya termasuk crisis management crisis management itu mungkin yang saya mau bahas di public communication adalah bagaimana kita menangani krisis pada saat ada di korporasi gitu misalnya dulu beberapa hal yang pernah saya tangani misalnya pada saat saya bekerja di bank ada krisis let's say sistem bankingnya lagi shutdown for some reason lah ya some system malfunction itu juga kan banyak terjadi di bank-bank besar beberapa tahun yang lalu gitu ya dimana ada hacker ada sistem shutdown salah ya ya kan orang kan pasti khawatir karena ini berurusan dengan uang mereka gitu jadi bagaimana pada saat crisis terjadi apa yang sih yang harus kita lakukan yang pasti skills yang kita pelajarin juga di PBI always remain calm ya kan pokoknya yang panik aja betul setuju banget setuju kita kita di PBI kan banyak banget diajarin momen-momen itu ya kita harus misalnya berdebat dimana kita harus maju di muka umum harus ngomong di publik gitu remain calm jadi terus bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu yang pahit boleh dibilang gitu ya sesuatu yang kurang positif di depan publik gitu nah ini kita bisa lakukan just be genuine be truthful gitu ya karena kalau saat krisis itu bukan saatnya untuk nutup-nutupin kesalahan lah intinya gitu kita harus sampaikan apa yang sedia kita lakukan apa sih yang bisa kita lakukan lagi untuk prevent ini ke depan gitu ya terus kalau misalnya ada kerugian kerugian apa yang yang bersedia dibayarkan oleh perusahaan misalnya gitu atau misalnya yang mungkin akan terjadi banyak di di hari-hari ke depan gitu ya mungkin PHK misalnya gitu kan bagaimana menyampaikan informasi bahwa perusahaan itu akan lay off pegawai gitu kembali lagi skillsnya itu sebenarnya adalah hal-hal yang sudah pernah kita belajar jadi itu we have to remain calm kita menulis atau memberikan komunikasi dengan kata-kata yang jelas tidak ambigu gitu ya terus kemudian memberi pertanggung jawabannya ke depannya seperti apa itu tentang corporate communication lumayan challenging dan lumayan menarik ya jadi itu bisa menjadi profesi yang menurut saya kalau teman-teman tertarik bisa mulai dari internship dulu kalau mau kalau misalnya sudah ada vacancy di corporate communication coba deh gitu karena sebenarnya skills yang kita punya di PBI itu memungkinkan untuk kita apply di pekerjaan ini gitu yang ketiga ini sebenarnya bagian dari corporate communication yaitu internal communication internal communication adalah komunikasi internal jadi komunikasi kepada staff biasanya ya kepada staff perusahaan banyak proyek yang saya tangani di internal communication yang berhubungan contohnya dengan misalnya perpindahan kantor kita biasanya ada internal communication atau yang tadi kasus dimana perusahaan harus lay off pegawai gitu ya itu bagaimana kita mengkomunikasikan internal nah kalau yang huri-hurinya juga banyak sebenarnya internal communication karena kita di perusahaan kan gak mungkin cuma begitu-begitu aja pastinya kan ada kayak perayaan kalau perusahaan berulang tahun misalnya yang 100 atau ada CEO baru yang akan masuk itu kan perayaan atau kita mau melakukan campaign internal misalnya campaign apalagi di masa sekarang misalnya kampanye untuk hidup sehat kira-kira apa aja sih ide-ide yang bisa dilakukan untuk kampanye hidup sehat misalnya contohnya perusahaan mengeluarkan beberapa informasi tentang cara menjaga badan contohnya dengan misalnya ada yoga kelas gitu ya atau misalnya bisa juga tips-tips makan yang sehat jadi kayak resep-resep makanan atau bikin smoothies yang sehat gitu ya semua itu sebenarnya ada di dalam internal communication jadi bagaimana kita mengkomunikasikan di perusahaan tapi stakeholders-nya itu internal nah ini juga menarik sih terutama biasanya internal communication itu banyak urusannya dengan campaign banyak juga urusannya dengan events mungkin kalau sekarang events-nya udah harus online events gitu ya contohnya kayak misalnya yang Adam sekarang lakukan ini sebenarnya internal communication karena ini selain juga buat eksternal tapi sebenarnya ini banyak untuk menyemangatkan teman-teman di PBI maupun alumni supaya tetap produktif di masa pandemi gitu kan ya ide besarnya gitu nah terus ya oke nah itu berarti kalau untuk internal communication itu adakah untuk hubungannya dengan kalau misalnya misalnya oh lagi ada demo lagi ada banyak demo mungkin dari pegawai itu bagaimana cara mengurusnya juga termasukkah di internal communication atau lebih sebagai mungkin kayak di bawahnya itu yang public relation kalau itu sebenarnya biasanya bukan internal communication internal communication lebih banyak hubungannya dengan campaign dengan event gitu ya tapi itu bisa jatuhnya di crisis management maupun di public relations jadi kombinasi antara itu misalnya let's say ada perusahaan yang yang mempunyai let's say dispute lah ya lagi cekcok dengan serikat guruhnya gitu atau unionnya jadi tugasnya corporate communication adalah memitigasi supaya komunikasi antara pihak perusahaan dengan pihak serikat guruhnya itu berjalin dengan baik gitu jadi mungkin ada elemen public relations ya dimana kita muarkan press release gitu ya atau mengadakan press conference tapi juga ada elemen crisis management juga dimana ada proses mediasi antara perusahaan dengan pihak serikat guruh misalnya gitu supaya apa ya kesepakatan antara kedua pihak itu hanya diselesaikan internal misalnya tidak perlu sampai eksternal dan hal-hal seperti itu lumayan memerlukan skills ya karena disitu sebenarnya skills communication yang paling penting dimana cara kita berbicara kemudian cara kita menyampaikan usulan gitu ya terus kemudian cara kita menghadapi teman-teman atau menghadapi pihak lain gitu ya dan juga komunikasi dengan media gitu jadi misalnya kita tetap menginformasikan ke media apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di perusahaan ini tanpa perlu menyembunyikan hal-hal yang menurut kita mungkin bisa damage reputation damage reputation of the company gitu jadi caranya adalah seperti yang tadi saya bilang benar-benar we have to be truthful jujur ya and also genuine gitu jadi apa yang kita sampaikan itu memang apa adanya bukan ada apanya gitu ya gitu sih itu public relations gitu jadi area ini pada saat awal masuk mungkin masih meraba-raba gitu ya pastinya tapi as you explore gitu ya as you go along pasti keterampilan kamu sendiri itu pasti akan bertambah karena itu memang kemampuan kita untuk berkembang on the job gitu ya kita harus bisa belajar justru pada saat kita bekerja gitu learning by doing berarti ya banyak juga bagian itu tapi skillsnya kita udah harus punya gitu ya harus sudah tetap ada esensinya sendiri ya karena kita gak bisa masuk tanpa ada apa-apa ya kita harus bisa masuk dengan saya bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya dengan orang lain dan juga dengan media misalnya atau dengan staff saya bisa menulis atau menyampaikan kalimat dengan jelas gitu ya saya bisa menjelaskan sesuatu yang kompleks menjadi sesuatu yang mudah nah itu kan skills yang sebenarnya teman-teman harusnya sudah punya kalau sudah lulus dari PBI gitu dan kemampuan untuk remain calm gitu jadi di pekerjaan saya saya pernah di pengalaman saya kita pernah mengadakan satu lomba ya lomba yang cukup prestiges dan kemudian kita mengundang banyak media tempatnya juga udah keren gitu semuanya udah looks wonderful attendance dari pada media itu juga besar gitu ya di hari itu kita mengumumkan pemenang pemenang lombanya semua pemenang lomba itu datang kecuali pemenang utamanya pemenang utamanya masih stuck di airport dimana lah gitu itu kan sebenarnya sesuatu yang very unexpected kan tapi bagaimana bagaimana kita overcome itu dan tetap menjalankan semua dengan baik sampai di akhir bahkan media nggak sadar kalau pemenangnya itu nggak datang sebenarnya gitu karena kita sudah sudah apa ya sudah membuat sehingga banyak pemenangnya jadi kita harus beradaptasi dengan situasi gitu ya dan membuat akhirnya dari urutan acara media itu tetap tahu pemenangnya siapa walaupun pemenangnya sebenarnya nggak hadir gitu jadi hal-hal seperti itu banyak kita belajar pada saat kita menjalankannya sih tapi skills harus kita punya harus kita punya tetap ya nah yang kelima mengajar mengajar menurut saya adalah sesuatu pekerjaan dan profesi yang yang beyond mungkin beyond our paycheck ya keluar daripada gaji lah ya karena kalau dari sisi gaji mungkin profesi seorang guru itu belum di Indonesia itu belum ideal ya belum ideal tapi seseorang bisa menjadi guru karena dia mempunyai passion yang berbeda gitu contohnya orang itu pasti suka berbagi dia pasti suka membagikan ilmu gitu ya saya punya saya punya kakak kakak saya juga seorang guru kakak saya umurnya udah lebih tua lagi dari saya dan kakak saya sampai bilang gini ke saya dia bilang at this point saya kalaupun gak dibayar pun saya mau berbagi dan saya mau mengajarkan gitu karena itulah passion seorang edukator ya seorang pengajar gitu jadi tujuannya adalah justru membantu orang lain membagikan inspirasi kepada orang lain gitu nah jadi guru menurut saya adalah opsi profesi yang bisa kamu consider ya guru itu kan macam-macam ya ada dosen gitu ya ada guru juga di paut di SD di SMP SMA whichever level atau mungkin sekarang guru online juga kayaknya banyak ya Adam ya iya banyak banyak sekali guru online iya jadi jadi gak harus di institusi gitu kan bisa juga atau mungkin kayak Youtube kan sebenarnya Youtube Academy ya oh iya itu bener banyak Mami banyak kreator baru ya Mami iya jadi maksudnya kita juga bisa mengajar di Youtube kok gak 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 perlu harus apa ya gak perlu harus ada institusinya gitu bahkan nah yang terakhir skill based profession yang saya mau sampaikan adalah yang tadi Adam tanya tentang Mika daycare ini bagian dari entrepreneur ya Mami iya betul jadi ini whole different ballgame boleh dibilang karena skills yang dibutuhkan justru mungkin agak berbeda dengan yang lain skills yang dibutuhkan sebenarnya lebih ke perseverance jadi bagaimana kita tetap bertekad gitu ya dan harus tangguh dalam menghadapi segala cobaan kalau entrepreneur atau pengusaha itu gitu jadi kalau satu cara gak berhasil kita harus bisa cari 10 cara lainnya dan coba gitu karena disitulah inovasi maupun breakthrough itu dapat terjadi gitu nah skills yang kita dapat di PBI sebenarnya lebih yang mempersiapkan kita adalah kemampuan kita untuk misalnya menyesuaikan tesis gitu ya yang kayaknya impossible tapi once you persevere in it kalau kita bertekun itu pasti bisa gitu pengalaman saya di Mika Daycare dan Playgroup sekarang juga kita melakukan perubahan dari bisnis model kita gitu karena daycare itu belum boleh buka sekarang kita secara fisik masih tutup tapi apa yang kita lakukan akhirnya kita mengembangkan program online dan bukan cuma untuk individu tapi juga untuk korporasi gitu jadi tempat kami center kami tetap berjalan orderan cukup banyak ya kan bahkan di di bulan di bulan ini kita ada sekitar produksi kita sebutnya activity kit gitu ya 200 piece lebih lah gitu 200 activity kit itu ya bisa bisa dijelaskan sedikit gak bu apa ini activity kit iya mungkin teman-teman keywords pada penasaran juga jadi sebenarnya activity kit adalah activity yang kita packaging untuk anak-anak bisa belajar di rumah gitu kan sekarang trendnya adalah pembelajaran dari rumah ya kalau misalnya dia gak bisa ke sekolah dan dia harus online terus kan pastinya tidak semua anak tuh terbiasa nih dengan kotas online gitu jadi mereka harus dibayar itu dengan tools nah activity kit itu adalah sebenarnya tools untuk membantu mereka di beberapa bulan ini justru activity kit kita yang kita produksi itu banyak banget yang pesen bulan dua bulan lalu itu kita ada sekitar lima ratusan order gitu ya bulan ini ada sekitar dua ratusan bulan depan kita siap-siap lagi mungkin tujuh ratusan gitu jadi memang activity kit ini peminatnya cukup besar dan di dalamnya itu berisi ada kalau di paket kita ada lima kegiatan untuk membantu anak-anak belajar di rumah gitu jadi kegiatannya bisa kegiatan kayak science gitu ya terus ada juga kegiatan sensory karena kita mainnya di paut jadi di dalamnya kegiatan sensory ada juga kayak permainan tapi permainan yang lumayan tradisional dan harus dibuat dengan tangan gitu ya terus ada kegiatan prakarya dan yang terakhir ada kegiatan masak gitu jadi pada saat orang menerima activity kit itu wah dia udah cukup sibuk lah gitu ya untuk minimal seminggu ke depan untuk menjalankan kegiatan dengan anaknya gitu jadi ya di di entrepreneur mungkin pengalaman kami lebih kita harus cepat beradaptasi dengan keadaan satu kedua berinovasi mencari kira-kira apa sih yang diperlukan orang gitu ya jadi walaupun keadaan pandemi kita tetap harus bisa mengeluarkan ide-ide yang kreatif gitu kan dan yang ketiga jangan pernah menyerah gitu itu paling penting banget nah itu harus banget mem karena orang kalau karena orang kalau udah menyerah duluan belum tentu bisa lanjut ke berikutnya mem ya betul betul jadi udah keduluan gitu kan nah tapi mem kalau saya boleh tanya nih mewakili mungkin viewers-viewers yang lain daycare itu acuannya apa sih mem maksudnya daycare itu apakah itu preschool ataukah itu paut atau mungkin orang kenalnya kindergarten ya atau mungkin di bawahnya cuman sebenarnya kalau dari acuan pemerintah daycare itu jatuhnya di paut atau pendidikan anak usia ini tapi sifatnya non formal jadi kalau bahasa kalau bahasa Inggrisnya daycare kalau bahasa Indonesia sebenarnya adalah tempat penitipan anak iya oke iya teman-teman viewer semua di rumah mohon maaf sebelumnya karena tadi ada sound koneksi jadi beberapa menit itu gak kreditor oleh ini koordinator kita hari ini koordinator kita coba mohon maaf karena gimana ini kok bisa ya bisa dong saya berhubung lagi di luar Jakarta juga di Papua berarti emang hal kayak gini yang emang perlu disiapkan buat siswa siswa orang lainnya karena kalau tadi kita dengar ya dari Ibu Marta sendiri kan emang namanya belajar online itu kan emang perlu penyesuaian bener ya bener banget belajar online perlu penyesuaian bener ya bener 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 nah itu penyesuaian apa sih kalau yang lo sendiri yang lo rasain selamat berkulian online ini deh coba penyesuaian pertama itu ya seperti tadi koneksi ya kalau kita di luar-luar pulau kan berhubung ada ya apa covid-19 ini pandemi ini kan ya membuat orang tua pasti khawatir kan pasti kita yang anak-anak rantau kan disuruh balik kan rumah jadi kalau yang rumahnya seperti gue di Papua gini ya mau gak mau harus siap dengan kendala koneksi soalnya kan jika pun terbilang udah kota Jaipura tapi koneksinya tuh kadang kalau emang gak stabil ya kalau penyesuaian sendiri nih dalam konteks belajar itu apa sih yang perlu disesuaikan dalam belajar kalau dalam konteks belajar kalau dari Papua Jaipura dengan Jakarta itu kan perbedaan buat 2 jam 2 jam nah pasti tentunya gue di Jaipura ini lebih cepat 2 jam lebih cepat pagi juga dong ya betul kadang kan kelas jam 9 kan gue disini udah ngantuk-ngantuk kan soalnya udah jam 11 dong disini jam 11 pagi kok ngantuk jam 11 pagi kok ngantuk gimana itu jika ditanya aduh soalnya kan udah kebiasaan waktu Jakarta kali ya mungkin ya makin makin ke atas tuh makin kan belum sarafan pagi juga kadang kan kalau gak ada sulit ya sulit sulit banget kalau belum makan itu wah sulit ya belum fokus konsentrasi berarti emang kayak absensi gitu emang harus diperhatikan sih untuk terutama saat emang masa pandemi gini kan semua harus emang mengharapkan ya kayak emang mewajibkan lah untuk pakai internet gitu kan boleh dari absen boleh dari absen tugas ngerjain kerja kelompok gitu segala macam emang harus online ya jadi emang perlu sih banyak penyesuaian terlalu banyak penyesuaian dan gue rasa emang di saat pandemi ini seluruh alat elektronik dan apa koneksi internet lainnya itu emang sangat dibutuhkan banget diperlukan betul nah ini juga kalau kita nginget lagi kayak yang gue merta tadi bilang tuh peran guru itu penting ya peran guru itu penting nah apalagi kalau dalam kondisi kayak gini nih ya gak sedih gak tuh iya sedih banget itu bagaimana maksudnya itu peran guru tuh sangat penting dalam kondisi gini ya itu soalnya tuh sebenarnya yang dibikin ribet sebenarnya tuh bukan siswa-siswi ya tapi itu pasien sama gurunya gitu itu berperan sangat penting jadi berusaha sedemikian rupa merancang apa pembelajaran supaya apa siswa atau siswi mahasiswa-mahasiswi itu tetap dapat mendapatkan asupan pembelajaran sesuai dengan yang kita lakukan sebelum pandemi ini kan soalnya kan kalau kita lihat kan pandemi ini kan mewajibkan kita harus bekerja dari rumah belajar dari rumah nah itu sebabnya kan guru juga harus mempersiapkan itu semua kan emang emang gak gak 100% berjalan lancar karena ada kendala koneksi dan sebagainya kan nah itu dia nah itu dia tapi gue rasa peran guru tuh maksimal banget sangat bener nah kayak buktinya di momen-momen kayak gini aja tuh peran guru tuh penting bener ya karena kalau emang gak ada guru atau gak ada pengajar apalagi di masa-masa kayak gini mungkin pembelajaran tuh jadi sulit ya kan untuk siswa-siswa apalagi kayak untuk mungkin yang masih baru mau masuk sekolah ya kan preschool gitu perlu perlu banyak inilah ya kan bimbingan gitu dari guru nah kalau lu sendiri mungkin ada gak kayak peran keluarga atau misalnya ada keluarga lu yang sebagai guru atau pengajar gitu yang kenapa menurut lu sih guru itu beneran penting dan kayak krusial gitu ya iya kalau menurut gue pribadi ya dalam keluarga gue peran gue emang sangat penting soalnya kedua orang tua gue emang pengajar pengajar nyokap gue sebagai guru di SMK terus bokap gue sebagai dosen di Universitas Jenderal Asi tau kan Uncen kan Universitas Nah itu kenapa sangat penting ya gue lihat sendiri soalnya dalam untuk mempersiapkan rancangan pembelajaran dan lain-lain itu nyokap gue dan bokap gue tuh kayak bersikeras harus bisa ngelakuin gimana caranya supaya mahasiswa-mahasiswa itu tetap gak bolong dalam belajar kadang kalau kadang kalau di absen ya di absen nyokap gue absen gitu untuk situas sisinya gitu terkadang banyak juga yang masih kesulitan gimana cara absen melalui ini online learning gitu kan mereka kagok kan baru kali ini hadapi sebenarnya semuanya sih kayak baru kali ini baru kali ini baru tahun ini juga sebelumnya kayak gak ada sampai kayak begini sih sebenarnya kayak emang skala nasional gitu kan gak ada ya kayak emang kayak baru baru sesuatu yang baru dan itu emang harus bener-bener perlu penyesuaian yang cepat ya kan harus banget nah dan juga dan juga gue sebenarnya ada sih kalau boleh dibilang emang keluarga gue sama sih nyokap gue juga guru guru sekolah dasar malah lebih nah malah menurut gue sekolah dasar itu ya namanya guru sekolah dasar kan buat anak-anak ya anak-anak kecil itu lebih sibuk itu lebih susah lagi itu lebih sibuk seolah kan mengurus berbagai macam pelajaran kan bener-bener karena pelajaran kan tematik jadi kayak satu buku mencangkup semuanya dan itu emang bener-bener guru tuh perannya mulia banget sih ya kan emang harus bener-bener bener-bener dimaksimalkan sih terutama kayak dalam momen-momen kayak gini ya ya kan itu kalau gue ngeliat sendiri sih nyokap gue itu emang dia sibuk ya kayak pulang sekolah juga masih harus ngeliat HP ngeliat kerjaan anak-anak muridnya bikin video apa harus ditonton dulu segala macem belum kalau misalnya ada connection problem gitu ya atau mungkin ada mungkin masih ada siswanya yang belum ngerti gitu cara ngumpulan gini iya bener nah itu jadi kayak bener sih bener kan tabu Marta itu emang peran guru sangat dibutuhkan ya dan kayak yang tadi dibilang sih asal mahasiswa tau lulusnya itu dia mau jadi apa asal ada pegangan ya kan setuju? iya bener nah itu emang mahasiswa harus perlu ada pegangan ya kan biar seenggaknya tau lah mau kemana nanti saat sudah lulus ya kan harus ada pegangan juga kan gitu betul jadi supaya ketika lulus mahasiswa atau mahasiswi kayak kita gini kita udah tau kita mau kerja sebagai apa kalau kita mau kerja sebagai guru atau pengajar ya sebenarnya gak apa-apa itu emang mulia soalnya kan PBI fakultasnya pendidikan juga kan ya maksudnya bukan bukan berarti kita masuk PBI kita harus jadi guru enggak maksudnya kan emang diajarin di PBI kalau emang kita sebagai guru ya PBI emang jalan yang benar gitu tapi kan kita pendidikan nah makanya itu dan di dalamnya tuh di dalamnya tuh juga jelas ya kan kayak tadi yang Bu Marta bilang aja ya kan jadi gak cuma belajar soal jadi guru ya kan tapi kita belajar juga public speaking kita belajar juga secara communication ya kan kita belajar publikasi writing ya kan writing yang menulis banyak banget yang kita pelajarin di PBI ini dan semuanya itu kayak bisa menjalan lagi kemana-mana kan jadi banyak aspek-aspek yang bisa suatu saat bisa kita terjun ke dalam aspek itu ya kan mungkin sekarang mungkin sekarang ya masiswa ngerasain ya kayak susah gitu kan PBI gini writing speaking listening lain-lain tapi dibalik semua itu itu adalah soft skill yang akan kita pakai nah iya betul nah itu sebaik nah kalau dari lu sendiri nih dari lu sendiri nih setelah masuk di PBI ini lu ada mungkin ada gak something yang sebelumnya lu gak tau jadi sekarang lu tau bisa contoh ya kalau gua gua sih ya mungkin gua gak tau ya tapi kalau dari pandangan lu sendiri gua sebelum masuk ATMA sebelum masuk PBI itu gua masih gak tau sih kayak gua bisa di di dalam mana tapi semenjak gua masuk PBI perlahan-lahan gua diajarin itu gua kayak merasa kayak communication itu gua oke sih gua merasa di bagian situ kalau lu sendiri mungkin bagian mana kayak bagian menulis mungkin atau mungkin kayak bagian grammar jadi lu lebih lancar atau gimana kalau gua sebelum gua masuk PBI kan gua kagak tau kan seperti PBI itu ngajarinnya tuh seperti apa sih nah pas gua masuk emang ya namanya penyesuaian ya pastikan terhadap oh seperti gini jadi bingung speaking seperti apa kan mewajibkan kan masih suatu tapi dibalik dibalik semua itu speaking kita juga terlatih listening dan meskipun belum se-perfect 100% tapi itu di dalam situ kan kita udah dimuat maksudnya kita perlahan namanya belajar kan perlahan gak ada yang instan kan jadi gua ngerasa juga speaking gua dari awal gua masuk dari awal gua masuk tuh sempat ada juga yang bilang gua nanya kan speaking gua kayak gimana-gimana gitu terus temen gua bilang kayak abang asongan gitu bahasa inggris lu kayak you know I know aja setelah setelah makin kesini gua ngeliat perbedaan suatu perbedaan gua bisa speaking gitu meski gak terlalu perfect tapi gua rasa ada peningkatan kan dalam diri gua betul yang penting kan peningkatannya kan progresnya oke sebelumnya sekali lagi saya ada yang presento minta maaf sebelumnya kalau ada salah-salah kata yang besar-besarnya terima kasih untuk Bu Marta thank you mohon maaf juga atas putus koneksi tadi karena buruk yang haruskan ya begitulah udah lah santai lah gak ada yang bisa ditubuk ya terima kasih untuk Bu Marta tamu kita atas hari ini atas kesempatan dan waktunya ya tentu untuk bisa bergabung di PBN 16 Minutes ini semoga gak capek-capek untuk diundang ke episode-episode selanjutnya yang mungkin sehat selalu untuk Bu Marta dan keluarga dan sukses juga buat Mika Daycare-nya biar semakin berkembang ya pasti terima kasih untuk viewers-viewers di rumah yang sampai sekarang masih menonton jangan lupa untuk selalu tonton PBN 16 Minutes di episode-episode berikutnya kapan nih kita ngarepin episode berikutnya nih 2 minggu-3 minggu lagi 2 minggu-3 minggu sepertinya akan ada episode yang menarik pastinya nah jangan sampai kelewatan ya di episode berikutnya yang pasti gak bakal kalah asik dan pasti bakal sangat-sangat berguna dengan topik-topik baru lainnya ya kan ya bener-bener tidak lupa ayo berkuliah dan bergabung di Adma Jaya dan menjadi bagian dari mahasiswa PBI dengan pengajar yang profesional seperti contohnya Bumata lalu ketemu teman-teman seru ya kan dan mendapat pengalaman-pengalaman berharga juga jangan lupa untuk cek Instagram PBI di dan cek Instagram HMPS PBI di at HMPS PBI underscore Waj saya akan tersantau ada muka RS 0 mohon maaf dan sebesar-besar sekali lagi jika ada salah atau ada yang kurang berkenan sekali lagi terima kasih untuk temu kita Bumarta sekian sih dari saya saya pamit menurut diri maybe in 60 minutes you can be anything terima kasih terima kasih